Intro Setiap orang yang tidak mengerjakan solat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Solat ini sesuatu yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat karena solat amal ibadah pertama yang akan diterima yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang hamba dari hak-hak Allah dan apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tentang mendapat suami yang tidak solat ya ini sebetulnya musibah musibah ini lebih besar daripada musibah kematian sebetulnya istri yang mendapat suami tidak solat karena musibah tetapi ibu yang bertanya ini masih mempunyai kesempatan untuk berupaya berdoa atau berda'wah ya dengan cara yang terbaik dengan lemah lembut ya dengan mengingatkan tentang akhirat atau mungkin ada hal yang menimpa berupa cobaan diingatkan dengan cara yang baik karena memang suami ibu dengan cara apapun yang terbaik kemudian kepada anak pun demikian ibu adakan pendekatan apalagi ibu sebagai seorang ibu insyaallah didengar oleh sang anak ya bahkan boleh ibu mengatakan pada anaknya jangan ikut ayahmu kalau ayah tidak solat karena solat adalah pertanggung jawaban masing-masing dihadapan Allah dan nasihat-nasihat yang lainnya mungkin ibu lebih tahu bagaimana masuk dalam menasihati suami kalau pada akhirnya memang suami tidak mau solat maka tidak ada gunanya hidup bersama bahkan akan menjadi tanggung jawab dihadapan Allah dan tidak sedikit ulama yang membolehkan seorang istri meminta diceraikan oleh suaminya karena faktor tidak mengerjakan solat lima waktu itu haknya kalau saja masalah duniawi seorang suami tidak memberi nafkah tidak memberi makan tidak memberi minum memberi kecukupan kepada istri itu istri berhak meminta diceraikan oleh suaminya karena tidak mempunyai nafkah apalagi masalah akhirat masalah yang akan berkelanjutan sampai di akhirat makan minum itu hanya sekedar kita makan sebagian jadi darah dan daging sebagian jadi sampah itu pun seorang berhak menuntut istri berhak menuntut suaminya untuk memberi nafkah kalau tidak minta diceraikan dalam masalah dunia duniawi nah bagaimana dalam masalah akhirat masalah solat masalah ibadah maka dari itu banyak bahkan sebagian besar ulama membolehkan seorang istri meminta diceraikan oleh suami yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama solat lima waktu ini semoga ibu yang bertanya diberi kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah taufiq oleh Allah agar mau sadar dan miadari kehidupan ini bahwa yang dibawa adalah amal perbuatan, amal ibadah bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan dan yang dibawa adalah amal kita, iman kita itu yang kita bawa ke akhirat disaat kita sendirian tidak ada teman dalam lubang lahat di liang lahat tidak ada yang lainnya kecuali kita sendiri dan amal perbuatan kita maka semoga Allah memberikan taufiq hidayah pada suami beliau untuk solat, untuk ibadah dan ibu diberikan kesabaran yang dalam nasih hati anak dan suami dan semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik Allah ta'ala Allah ta'ala